Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Oke di kesempatan kali ini Saya sedang berada di Dewa Tegar Faro Di Padewakit ya Alamatnya ada di Jalan Pulau Manteng Tengah Nomor 19 A Surabaya Jadi disini ini banyak sekali koleksi-koleksi burung beliau Yang beliau ternak Ada banyak macam ya Mulai dari kejauhan sampai agungan Pokoknya disini komplit-plit ya Oke dan di kesempatan kali ini Saya sedang ditemani bersama Cak Wawan Dari Pusoko Bitfarm, Lamungan Dari Pusoko Bitfarm, Lamungan Ini yang dilacak wawak Dari lapongannya Dari Pusoko Bitfarm Dari lapongan, 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 Dari lapongan antara dua sampai tiga minggu yang ini beda-beda usia nah ini juga ada yang baru menetas ya yang baru ini umurnya sekitar 5 harian juga ini jadi di sini nih renaknya lengkap ya perbutut ada puter ada puter hias juga ada bahkan ada bulu lain nanti kita langsung lihat lihat aja ya langsung ke dalam kita lihat-lihat koneksinya ya 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 yang ini adalah Jalak Bali nggak usah khawatir karena burung yang disini sudah bersertifikat jadi udah legal ya jadi resmi jadi burung yang diternak pada ini sudah bersertifikat jadi nanti kalau anakannya yang mau beli nggak usahkan lagi karena burungnya udah bersertifikat jadi udah resmi ini seperti ini Jalak Bali ya jadi burungnya agak lumayan besar ya saya kira ternyata kecil ternyata memang ukurannya lebih besar dari Jalak pada umumnya ya ini ada spasa selamat menikmati nah untuk selanjutnya yang ini adalah burung WAMBE MINI ini ada sepasang ya seperti ini kalian bisa lihat penampakannya WAMBE MINI ini terus pasang yang dibrading di Dewa Tegar Farm selamat menikmati nah ini ada juga deruk ini atau deruk merah ya selamat menikmati 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 dan isinya banyak sekali dan disini burungnya bebas seperti ya semacam afiari mini begitu ya untuk berkumput goldhead sendiri yang diternak disini jadi burungnya liar nah seperti dilihat untuk anakannya atau telurnya nanti biasanya diambil dan ditetaskan di semacam setelah setelah menekas biasanya Pak D langsung melolok anakan telur tersebut jadi anakannya rata-rata Cina karena udah kecil udah dilolok sama Pak D jadi bukan dilolok indukannya ya oke teman-teman jadi untuk kesempatan kali ini cukup sekian jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu silahkan like yang mau bikin pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kalau mau kritik saran dan apa saja monggok dan jangan lupa kalau temen-temen merasa video ini bagus dan baik untuk di share silahkan di share di sosial media teman-teman oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai coba di video-video yang akan datang terus dukung channel saya channelnya selamat menikmati para pengopi ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati